Bismillahirrahmanirrahim bertanya Ustaz apakah setiap yang tidak dicontohkan Nabi itu bin Ah Seperti mengirim pahala bacaan Al-Quranul Kirim Kirimnya kemana ini? Mecca, Madinah Orang meninggal Antum tahu alamatnya di mana Kemudian nitip sama siapa Antum tahu enggak Kalau yang Antum hadiah kan pahala kan Antum dapat pahala atau tidak Kayaknya banyak yang enggak ikhlas kayaknya Kalau enggak ikhlas enggak dapat Apalagi kalau niatnya hanya untuk dapat hidangan Mana dapat pahala? Apa yang mau dihadiahkan? Itu bahasa candaan itu ya Tapi serius ini Alamatnya di mana? Kemudian Antum nitip sama siapa? Kemudian Antum pasti enggak Antum berpahala? Kemudian berapa persen yang dikirim Berapa yang ditinggal? Atau semuanya? Nah sekarang kita kaji Al-Quranul Kirim sudah ada di zaman Nabi? Sudah Orang mati sudah ada zaman Nabi? Sudah Orang mati membutuhkan doa Sudah ada zaman Nabi? Memerlukan kiriman-kiriman Sudah ada zaman Nabi? Sudah Mereka butuh Karena Allah yang katakan Siapa yang meninggal Dia ingin balik lagi Nak bersodaqah Nak beramal salih Berarti dia butuh untuk Dapat kiriman-kiriman dari kita Doa dari anak yang salih Kudid imun manfaat yang pernah dia wariskan Sodaqah jari yang pernah dia berikan Dan Macam-macam yang lain Ternyata Dari Kebutuhan itu Tidak masuk dalam anggaran Yang ditentukan Mengirimkan Bacaan Al-Quran 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 sudah ada Kebutuhan sudah ada Halang yang tidak ada Berarti Nabi sengaja meninggalkannya Dan sahabat sengaja meninggalkannya Berarti kalau sengaja meninggalkan Menandakan tidak di Nabi sengaja meninggalkan Wallahu ta'ala Ini masalah khilaf di antara ulama Sebagian Mengkihaskannya Kepada Kalau lah haji Boleh Diwakilkan Atau Menghajikan Orang yang sudah meninggal Boleh Kenapa Baca Al-Quran Tidak boleh Karena dalam haji Juga ada Baca Al-Quran Haji Yang di antara Amalan yang baca Al-Quran Boleh kita hajikan Yang sudah meninggal Kenapa baca Al-Quran Yang bagian Sedikit Dari Amalan haji Tidak boleh Ya kalau pakai Kias Betul juga Cuma kita katakan Kalau memang Dibolehkan Kenapa tidak Nabi tunjukkan Oh Tidak semua Mesti ditunjukkan Nabi Ini bahayanya Berarti Nabi Belum selesai Tugas dakwahnya Oh Nabi tahu Tapi nanti saja Jadi menuduh Nabi Tidak menyampaikan Kebaikan Kalau kita tanya Nabi tahu Nabi ini baik Tahu Tapi dimana Dia sampaikan Oh dia tidak Sampaikan Berarti dia tidak Tablik Atau dia Sampaikan Tapi tidak Sampaikan Kita Ini mengandang Sampai Tapi tidak Sampaikan Kepada Kita Mana bukti Sampainya Tapi ada ulama Yang boleh Saya katakan Semua yang Keluar dari Jalur utama Kebijakan Pasti tidak Sama Ada dalam sunnah Tadi Tidak ada Ini jalur utamanya Tahu jalur utama Tidak Ini Nabi Buat garis Besar Lurus Kemudian Dia buat garis Kecil Kecil Kiri Dan Kanan Lalu Dia bilang Ini jalanku Ikutkan Jangan ikut Jalan Kecil Ini Nah Jalan Nabi Dah jelas Tidak ada Baca Quran Yang dihadiah Dihadiahkan Baik dari perkataan Beliau Perbuatan beliau Atau persetujuan Beliau Tidak ada Lalu Ada sebagian Ulama Yang membolehkan Dengan Keluar dari Jalur utama Ini Maka kita katakan Bila keluar dari Jalur utama Pasti Kebijakan Tidak sama Jadi Jalur utamanya Tidak ada Tiba-tiba Ada sebagian Membolehkan Dengan Kias tadi Mengkiaskan Keamalan Haji Mengkiaskan Kemalan Bayar utang Dan sebagainya Maka kita katakan Dalam Masalah Ibadah Jumhur Ulama Mengatakan Tidak berlaku Kias Sebab Kalau berlaku Kias Nanti Jadi Disyariatkan Semua Bid'ah Itu Boleh Masa ini Tidak Boleh Itu Boleh Ini Masa Tidak Boleh Akhirnya Nanti Semua Bid'ah Yang dilakukan Akan Dibolehkan Dan Dijadikan Syariat Akhirnya Jadilah Lulus Bid'ah Asana Robb Robb Robbani Merajut Ilmu Dan Peradaban Bid'ah Bid'ah